Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas mengenai luas lingkaran Di matagulia kalkulus integral Kemarin ada yang nanya Siapa kemarin? Alpian, kalau tidak salah apa, bagaimana kalau luas lingkaran dengan menggunakan integral? Kali ini akan kita bahas luas lingkaran Kita akan menggunakan dua pendekatan nanti Yaitu integral terhadap X atau Y Seperti yang biasa kita lakukan, kalau kita punya fungsi Kemudian kita coba pendekatan dengan menggunakan sistem koordinat pola Kalau yang kemarin X-Y kan sistem koordinat katesius Kita punya X-Y Nanti kita coba menggunakan koordinat pola Sebenarnya dibahas di kalkulus peubah banyak Kalkulus peubah banyak ada dua integral Luas lingkarannya dengan menggunakan koordinat pola ada di sana Tapi nanti kita akan coba menggunakan koordinat pola Masih ingatkan ya Koordinat pola Semoga sehat semua ya Semoga tidak ada masalah kesehatan di rumah Ada yang masih di kos-kosan atau sudah pulang semua ini ya Semoga bisa mengikuti materi ini dengan baik ya Ini rambut saya agak kontrong ini ya Sudah lama, sudah sebulan lebih ini nggak potong Oke, kita mulai ya Luas lingkaran Misal Kita punya lingkaran Bersamanya itu X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 25 Ini kan lingkaran Pusatnya di Kalau kemanol gitu ya Dengan jari-jari R sama dengan 5 Oke Kalau kita gambar Kalau kita gambar Di bawah aja Oke, kita gambar Lingkaran Lingkaran X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 25 Di koordinat kajisius ya Oke, misal kita punya ini Ini sumbu X Kemudian kita punya Sumbu Y Di sana Kemudian Sumbu Y Kita keperlikaran Sekaranya Main check ya Oke, kita punya jari-jarinya ada di 5 Negatif 5 Begitu ya Ini luas yang akan Kita cari ya Dengan Persamaan lingkaran itu Ini X kuadrat Plus Z kuadrat Sama dengan 25 Kalau kita katakan secara ekspresif Dalam J Maka kita punya J Sama dengan Plus minus Akar 25 Dikurang X kuadrat Ya Kenapa punya plus minus Secara jahat Seperti kita punya Y kuadrat awalnya ya Kita mendapatkan Y Maka kita punya plus minus Akar Plus ketika dia di Bagian atas ya Ketika dia di sini Ini adalah ketika Positif Ketika negatif Kita punya yang di sana Ini adalah ketika Negatif ya Positif Ini negatif Untuk Y nya Kalau mau dibuat dalam X Berarti kita punya X sama dengan Plus minus Akar 25 Dikurang D kuadrat Ya Kita punya Yang positif adalah yang Yang ini Yang ini Positif X nya Ini X Negatif Ya Jadi positif di sini Negatif di sana Oke ya Sekarang kita Pakai yang Ditegerakan terhadap X Sehingga Mesinnya adalah Y Sama dengan Itu Ya Kita geser Ya Sehingga Integral Integral yang muncul adalah Kan ada dua bagian Atas sama Bawah Bagian atas Karena kita Integralkan terhadap Sumbu X ya Maka bagian atas Yang ini Yang itu kita punya Bagian Positif Yang bawah Bagian Ekti Ya Sehingga kita punya dua Jumlahan integral Jadi yang atas dulu Yang atas Kita punya Jadi luasnya adalah Integral Yang atas Kita punya Batasnya dari negatif 5 Sampai 5 Gitu ya Kemudian fungsinya adalah Positif akal 25 Dikurang X kuadrat Dx Ditambah Yang bagian bawah Karena negatif Maka kita bisa menggunakan Apa kemarin Dikali negatif Atau Dibalik Batasnya Atau Dikasih nilai Mutlak Gitu ya Nah sekarang yang saya gunakan Kita balik saja Batasnya Dari 5 Sampai Negatif 5 Fungsinya adalah Negatif Akal 25 Dikurang X Kuadrat Dx Kayak gitu Ya Oke Karena kalau kita menghitung Langsung dari negatif 5 Sampai 5 Untuk fungsi yang bawah Hasilnya nanti pasti Negatif ya Jadi yang atas Yang atas Fungsinya adalah Itu 25 Dikurang S Kuadrat Yang bawah Fungsinya adalah ini Negatif Akar 25 Dikurang S Kuadrat Ya Sehingga kita Balik Batasnya Dari 5 Dari 5 Dari 5 sampai Dari 5 sampai Dari 5 sampai Negatif 5 Ya Oke Kita selesaikan Ini menjadi Ini menjadi Ini menjadi Karena ini Bentuknya kan Sama ya Kita selesaikan yang ini, negatif 5 sampai 5 akar, 25 dikurang x kuadrat dx dikurang integral, 5 sampai negatif 5 akar, 25 dikurang x kuadrat dx. Oke, misalnya masih ingat kalau kita punya bentuk begitu, saya taruh di sini, kemudian di sini misalkan ada teta, 25 ya, berarti di sini kita punya 5, di sini ada x, makanya di bawah 25 dikurang x kuadrat. Nah, sin teta, x per 5, atau x-nya sama dengan 5 sin teta, maka dx-nya adalah 5 cos teta d teta. Berikutnya, cos teta adalah akar, 25 dikurang x kuadrat per 5, atau akar, 25 dikurang x kuadratnya sama dengan 5 cos teta. Kita pakai itu, maka ini menjadi integral negatif 5 sampai 5, akar itu adalah 5 cos teta gitu ya, dx-nya adalah 5 cos teta d teta. Dikurang, bentuknya sama, 5, negatif 5, 5 cos teta, 5 cos teta d teta. Ya, sama dengan negatif 5 sampai 5 integral, 25 cos kuadrat d teta. Dikurang, 5 sampai negatif 5 integral, 25 cos kuadrat teta d teta. Oke, ya, kemudian di awal dulu kita sudah mengintegralkan ini kan, bentuk cos kuadrat kan ya, dan cos kuadrat. Hasilnya adalah, silakan dibuka lagi catatannya. Setelah kita punya 25 dikali. Hasil dari integral cos kuadrat, langsung saja ya, nggak usah saya uraikan di sini, silakan dibuka lagi catatannya. Hasilnya, hasilnya, kalau nggak salah dulu apa itu, setengah dikali teta plus setengah sin 2 teta. Itu ya kalau nggak salah ya. Dari, nah, ini kita lupa merubahnya dulu. Merubah batasannya, sorry, sorry. Jadi, kan kita salah. Di awal, ini belum saya ubah ya. Jadi di awal ini harus diubah dulu. Nah, di sini kita harus sudah mengubahnya ya. Karena kita sudah menggunakan teta, tidak lagi x. Kalau x batasnya dari negatif 5 sampai 5. Di sini kita sudah menggunakan teta. Tetanya kita ubah dari yang di atas, x sama dengan ini. Nah, yang di sini. Kita punya x sama dengan 5 sin teta. Ketika x-nya 5, maka dia sama dengan 5 sin teta. Berarti kita punya sin teta-nya adalah 1. Bener ya? Maka teta-nya, kemudian yang kedua, negatif 5. Maka kita punya negatif 5 sama dengan 5 sin teta. Maka sin teta-nya adalah negatif 1. Maka teta-nya berapa? Sin teta 1, maka teta-nya adalah pi per 2. Dan yang di sini. Sin teta negatif 1, maka teta-nya bisa negatif pi per 2. Ya, sehingga kita punya di sana. Ini. Ini. Ini ya. Dari negatif pi per 2 sampai pi per 2. Dikurang integral dari pi per 2 sampai negatif pi per 2 dibalikkan ya. 25. Sorry, langsung aja. Hasilnya. 25. Sama ya. Sama ya. Setengah teta plus setengah sin 2 teta. Dari pi per 2 sampai negatif pi per 2. Oke. Cuma dengan 25. Dikali. Dikali. Setengah. Pi per 2 plus setengah sin. Dua kali pi per 2. Jadi pi. Gitu ya. Dikurang. Negatif pi per 2. Ditambah. Setengah. 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 Setengah sin negatif pi. Gitu ya. Dikurang. Yang sebelah kanan. Nanti hasilnya kan negatif dari yang itu ya. Kita kasih. Porta aja. Negatif dari yang. Sebelah kiri. Pertama ini sama dengan. 25. Dikali. Setengah. Pi per 2 ditambah pi per 2. P. Setengah sin pi. Negatif. Setengah sin negatif pi. Ini kan jadi. Kalau kita punya sin. A. Sorry. Sin negatif A. Ini kan sama dengan negatif sin A. Maka kita punya sin negatif pi. Itu kan sama dengan negatif sin pi. Negatif kali negatif kan jadi positif ya. Ini kan kita punya disini. Plus. Sin pi. Ya. Dikurang. Sama dengan. Sama dengan. 25. Setengah pi. Ditambah sin pi ke 0. Dikurang. Dikurang. Sama dengan. 25. Dikali. Setengah. Pi. Dikurang. A ini. Nilainya kan. Sama dengan negatif. Dari. Yang ruas kiri. Jadi sama dengan negatif. 25. Dikali setengah pi. Sehingga disini. Menjadi negatif. 25. Dikali setengah pi. Sama dengan. Negatif. Negatif. Menjadi. Dua kali itu. Jadi 25. Dikali. Pi. Ya. Atau sama dengan. Pi. Kali. Lima. Quadrat. Ya. R. Quadrat. Ya. Oke. Itu kalau kita menggunakan. X. Koordinat. Cartesios. Sehingga luas. Nya. Sama dengan itu. Pi. Jadi secara umum. Kalau kita punya. R nya. Jari-jarinya. R. Kalau disini. Jari-jarinya. Lima. Ya. Sehingga disitu. Muncul lima quarter. Secara umum. Kalau kita punya. Jari-jarinya. Adalah. R disini. Maka. Luasnya. Adalah. Perisori. Luasnya. Adalah. Pi. R. Kwadrat. Luasnya. Adalah. Pi R. Kwadrat. Oke. Berikutnya. Saya mau mencuk kita ya. Kita coba. Pakai. Koordinat polar. Ya. Kita coba pakai koordinat polar. Jadi saya gambarkan lagi. Milinya. Kalau koordinat polar kan enggak pakai. Enggak pakai apa namanya. Tinggi ya. Kita pakainya. Masih ingat koordinat polar. Komponennya apa. R sama teta kan ya. Komponen. G. Oke. Kita punya. Lingkaran di sana. Di pusatnya. Kemudian. Kalau kita punya. Lingkaran di situ. Koordinatnya itu kan. R sama teta. Ya. Di sini R nya. Teta nya di sana. Kan gitu. Kalau di koordinat polar. Ya. Di koordinat polar. Nah. Sekarang. Kita mau mencari. Seperti luasan. Jumlahan ribbon. Kalau jumlahan ribbon. Dulu kalau kita punya. Fungsi gitu ya. Kita. Dekati dengan. Itu kan ya. Persekipan yang itu. Nah. Sekarang kalau di sini. Kita dekati dengan. Luas. Jurek. Kita dekati dengan. Luas jurek. Jadi kalau kita punya. Bagian. Lingkaran. Di sini ada. Teta. Maka luas jurek nya kan. Teta per. 2P. Teta per 2P. Dikali. Luas lingkarannya. BR kuadrat di sini adalah R nya. Sama dengan. Teta per 2R kuadrat. Kan gitu. Masalahnya di sini. Kita punya. Banyak partisi kan ya. Banyak partisi. Misalkan kita punya di sini. Kita punya di sini lagi ya. Misalkan ini adalah teta 1. Kemudian di sini. Teta 2 dan seterusnya. Maka luas jurek itu menjadi. Jadi luas yang ini. Teta nya kan. Teta 2 dikurang teta 1. Sehingga di sini menjadi. Kalau yang ini. Awalnya di sini kita punya. Nol nya. Maka yang di sini sebesar. Teta 1. Kemudian di sini sebesar. Teta 2. Maka yang di sini. Itu kan teta 2 dikurang teta 1. Teta yang itu. Kita punya. Teta 2 dikurang teta 1. Atau sama dengan. Delta teta. Kalau di. Yang jumlah riman dulu. Kita punya delta x ya. Sehingga luasnya kan delta x. Dikali. Nilai fungsinya. Nah sekarang. Di sini kita punya itu. Jadi luas partisi juringnya. Juringnya. Dia menjadi. Luas juring ya. Luas juringnya menjadi. Oh di bawah aja. Adalah itu tadi. Delta teta. Dari sini ya. Per 2 L kuadrat ya. Delta teta. Nantinya tetanya. Teta 2 dikurang teta 1. Atau teta 3 dikurang teta 2. Teta 4 dikurang teta 3. Dan seterusnya. Kemudian kita bisa nyatakan dia. Sebagai setengah. R kuadrat. Delta. Teta. Gitu ya. Hujan. Oke. Sesuai dengan jumlahan riman. Kalau kita punya banyak partisi. Ya. Kita punya partisi. Artinya. Luas. Jumlahan dari juring-juring-juring ini tadi. Jadi kalau ini tadi kita bagi banyak juring gitu ya. Banyak juring. Begitu. Kita bagi banyak juring. Maka luasnya. Maka luasnya. Luas lingkaran ya. Jumlahan dari itu. Delta i untuk i-nya dari berapa 1 sampai n. Kalau n-nya kita punya. Kalau n-nya kita punya banyak sekali. Maka luas lingkarannya menjadi integral. Setengah L kuadrat. D-teta. 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 Awal sampai. T-teta. Akhir. Di mana teta awalnya. dia dari 0 sampai 2pi ya. 0 sampai 2pi. Kita coba selesaikan ini. Integral dari 0 sampai 2pi. Kita gak tau bener gak ini ya. Kalau ada yang salah dikoreksi lagi nanti. D-teta sama dengan. Setengah R kuadrat D-teta. Jadinya setengah R kuadrat teta. Dari 0 sampai 2pi. Begitu. Sama dengan setengah R kuadrat. Teta-nya dari 2pi. D-teta sama dengan setengah R kuadrat 2pi. Sama dengan apis. P R kuadrat. Ya. Jadi. Kalau kita punya bentuk lingkaran. Akan lebih cepat kalau kita menggunakan koordinat polar. Ya. Akan lebih cepat kalau kita menggunakan koordinat polar. Nanti koordinat polar ini akan dibahas lebih jauh di mata kuliah semester berikutnya. Yaitu kalkulus keubah banyak ya. Jadi untuk kasus lingkaran yang titik pusatnya tidak di 0-0. Misal kita punya lingkaran. di sini misal. Yaitu ketika di 5 ini 0 ya. Berimpit 0. Ini 10. X dikurang 5 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 0-5. Secara umum misal kita punya lingkaran X dikurang A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau X kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan koordinat polar ya. Nah nanti akan dibahas lebih jauh penggunaan ini di kalkulus keubah banyak. Karena akan menggunakan integral double ya. Kalau sekarang di integral kita integralnya cuma 1. Nanti kita punya double integral. Di sini R-nya, di sini T-nya. Jadi berubah. R-nya berubah. T-nya juga berubah. Kalau yang di sini tadi. Yang berubah hanya T-nya. R-nya tetap ya. Kalau yang di sini kita punya R berubah. T-nya berubah. Jadi di sini. Kalau acuannya di situ. Kalau acuannya di sini. Maka R-nya di sini kan 10. Ketika T-nya 0 ya. Ketika T-nya 0. Ketika T-nya berubah. Maka R-nya di sini berubah. T-nya berubah lagi. Maka panjang ini juga berubah. Dan seterusnya. Jadi kita punya dua variable yang berubah. Yaitu R-nya berubah. T-nya berubah. Kalau di kasus yang kita tadi. Ini kan R-nya tetap. R-nya tetap. Yang berubah hanya T-nya. Sehingga kita bisa menggunakan integral tunggal ya. Hasilnya adalah P R kuadrat ya. Oke. Itu penjelasan dari luas lingkaran dengan menggunakan integral ya. Menggunakan integral ya. Sekarang latihan ya. Dengan menggunakan integral. Dengan menggunakan integral. Tentukan. Luas daerah. Yang diantasi. Oleh. Kurva berikut. Yang pertama. Ada lingkaran. X-min tadi. 4 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Dan. Di. Kuadrat. Ketiga. Yang nomor 2. X dikurang 4 kuadrat ditambah. Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 16. Di kuadrat pertama. Yang ketiga. X kuadrat ditambah. Y min 5 kuadrat sama dengan 25. Di kuadrat. Kedua. Yang keempat. X dikurang 3 kuadrat ditambah. Y dikurang 5 kuadrat sama dengan 25. Y kuadrat. Keempat. Ya. Oke. Saya. Oke. Sebelum kesini saya lanjutkan yang tadi sedikit. Yang terkait dengan bentuk yang ini ya. Nah ini kalau kita nyatakan. Dalam bentuk R sama dengan. Kalau ini tadi kan. Di sini aja. Kalau kita punya lingkaran. Kalau kita punya lingkaran. Pusatnya di 0, 0. Kemudian jari-jarinya. R. Ini kan X kuadrat plus Y kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Jadi ya. Artinya kalau pusatnya di 0, 0. Mau kemanapun kita. Panjang. Atau jarak titik pusat ke setiap titik itu kan pasti sama. Artinya R nya konstan. R sama dengan gini ya. Ini kalau kita substitusikan. Konversi. Kalau di jaman SMA ya. Itu ada konversi dari koordinat polar ke katesius atau sebaliknya. Masih ingat. Jadi kalau di. Apa namanya. X itu. R kos teta. D nya. R sin teta. Kalau kita. Masukkan itu ke sana. Konversinya. Maka kita punya. X kuadrat. Berarti kan R kuadrat. Kos. Kuadrat teta. Ditambah. Y kuadrat. Berarti kan R kuadrat. Sin kuadrat teta. Ini tuh. Ketika ini. Dijumlah. Maka kita punya R kuadrat. Kos kuadrat teta. Plus. Sin kuadrat teta. Ini sendiri sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah. R kuadrat. Ya. Sama dengan. Sama dengan. R kuadrat ya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat konstan. Jadi kalau kita punya. Misalkan. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Berarti kita punya R kuadratnya sama dengan 25. Karena sama dengan 5 konstan. Gimana pun. Nah kalau di kasus yang. Bawah tadi. Kasus yang ini. X minus 5 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kita institusikan bentuk yang tadi. X. Berarti kita punya R kos teta ya. Berarti kurang 5. Kuadrat ditambah Y nya. R sin teta. Kuadrat. R kuadrat sin teta kuadrat sama dengan 25. Ini kalau kita kuadratkan. Jadi R kuadrat. R kos kuadrat teta. Dikurang 10. R kos teta. Ditambah 25. Ditambah. R kuadrat sin kuadrat teta. Sama dengan 25. Habis. Maka kita punya. R kuadrat kos kuadrat teta. Ditambah R kuadrat sin kuadrat teta. Sama dengan 10. R kos teta. Ini sama kayak tadi. R kuadrat kos kuadrat teta. Kita memasih kuadrat teta. Sama dengan 10. R kos teta. Ini 1. Maka kita punya R kuadrat sama dengan 10. R kos teta. Maka R nya adalah. 10 kos teta. R kos teta. Nah kalau di situ. Jadi persamaan yang ini. Sama dengan itu. Jadi persamaan lingkaran. X kuadrat min 5 kuadrat plus D kuadrat sama dengan 25 ini. Kalau diparameterisasi dalam R sama teta. Jadi R sama dengan 10 kos teta. Artinya R nya bergantung dari teta tadi. Ketika teta nya 0. R nya sekian. Teta nya 30. R nya sekian. Teta nya 60. R nya sekian. Satu seterusnya. Oke. Kalau di yang ini. R nya mau kemana-mana tetapkan ya. Mau teta nya berapapun. R nya dia tetap. Dari titik pusatnya ya. Dari titik pusat. Apa namanya? Titik pusat. Sistem koordinatnya. Kalau ini sistem koordinatnya kan pusatnya disini. Jadi enggak disana. Tapi acuannya disana. Kalau ini acuannya sama titik pusat lingkaran. Sama sistem koordinat sama. Oke. Silahkan dikejarkan itu. Satu sampai empat. Seperti bahasa di coretan kertas. Kemudian di. Kasih nama di post ya. Di grup. Oke. Terima kasih saya akhiri. Sebelum saya akhiri. Saya ingatkan lagi untuk. Tidak kemana-mana ya. Untuk tidak kemana-mana. Belajar di rumah. Kalau ada yang kerja enggak? Semoga enggak ya. Kalau ada yang kerja. Diminimalkan seminar mungkin. Untuk kontak dengan orang. Supaya. Berhentilah penyebaran wabah ini. Semoga keadaan bisa seperti dulu lagi. Kita bisa kuliah tetap muka lagi gitu ya. Oke. Semoga sehat selalu. Jaga kesehatan. Jaga keberjahan diri. Orang-orang kita. Jaga lingkungan. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.